PEMILU Rapat kerja antara Komisi 2 DPR RI dengan Badan Penyelenggara Pemilu saat membahas evaluasi pemilu sontak menarik perhatian publik. Pasalnya, anggota DPR RI dari fraksi IPDI Perjuangan, Hugua, memberikan usul kontroversial terkait politik uang atau money politics dalam penyelenggaraan pemilu. Tak tanggung-tanggung, Hugua mengusulkan agar praktik politik uang dilegalkan di pemilu. Hugua belak-belakan bahwa tidak mungkin peserta pemilu bisa terpilih jika tidak menggunakan politik uang. Bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini, tidakkah kita pikir money politics dilegalkan aja di PKPU dengan batasan tertentu? Karena money politics ini kena secayaan ini. Kita juga tidak money politik, tidak ada yang pilih. Tidak ada yang pilih di masyarakat. Atmosfernya beda. Jadi kalau PKPU ini istilah money politik dengan kos politik ini coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja batas berapa. Sehingga bawah selu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini ya harus disemprit. Sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kunjing-kunjingkan terus. Yang akan pemenang nanti ke depan adalah para saudagar. Kendati dilegalkan, Hugua tetap meminta ada batasan yang diatur dalam PKPU. Jadi sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu. Kita legalkan misalkan maksimum 20 ribu atau 50 ribu atau 1 juta atau 5 juta. Karena ini permainan semain di situ kalau bisa tindas-tindas di lapangan. Sudah menjadi rahasia umum politik uang tumbuh subur dalam kontestasi demokrasi. Di pemilu 2024, kasus politik uang mencuat. Lemahnya penegakan hukum dinilai menjadi penyebab. Masih maraknya praktik haram tersebut. Lantas, benarkah pernyataan Hugua anggota Komisi 2 DPR meminta politik uang untuk dilegalkan adalah cerminan demokrasi saat ini? Apakah pemilu tanpa praktik politik uang sebuah keniscayaan? Tim TV One mengabarkan. Saat ini media sosial dan juga perbincangan dimanapun ini sangat ramai membahas mengenai usulan dari salah satu anggota DPR Komisi 2 yang mengatakan bahwa money politik dilegalkan. Nah, seperti apa landasan pemikiran itu bisa muncul begitu? Apa juga menjadi tujuannya? Tentunya di pagi hari ini kita akan langsung membahas dengan sosok yang viral di beberapa saat ya, beberapa waktu ini. Sudah ada Bang Hugua, selamat pagi. Bang Hugua, anggota Komisi 2 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Mbak Syirah, Mas Alfad. Selamat pagi, Indonesia. Selamat pagi. Baik, kemudian ada Mas Nyarwi Ahmad, analis politik UGM. Selamat pagi, Mas Nyarwi. Selamat pagi, Syirah, Alfad. Selamat ya, Mas ya? Iya lah. Pembahasannya selalu seru. Saya mau ke Bang Hugua dulu. Bang Hugua sebenarnya landasan pemikirannya itu seperti apa? Karena orang-orang bertanya, logikanya bagaimana sih kok membolehkan money politik? Baik, makasih Mbak Syirah, Mas Alfad, Mas Servi. Jadi sebetulnya gini, pada hari Rabu minggu ini, backgroundnya ini ya, Komisi 2 DPR RI berserta penyelenggara dan kemendagri melaksanakan dua rapat. Di pagi hari kita bicara tentang bagaimana penyusunan PKPU untuk menata pelaksanaan pilkada yang 27 November dilaksanakan. Lalu siangnya, sesi sore, kami mengevaluasi pemilu kemarin dalam rangka memberikan masukan PKPU itu. Nah, dalam diskusi hangat sekali, kan hampir semua anggota Komisi 2 memberikan masukan terhadap evaluasi DPR RI terhadap pelaksanaan pemilu kemarin. Maka lalu, saya bisa tarik benang merahnya bahwa pemilu tahun ini adalah pemilu yang paling brutal, ada yang mengatakan begitu. Pemilu yang sangat mahal, pemilu yang melelakan, dan berbagai istilah-istilah pemilu yang paling buruk dan berbagai istilah-istilah lain. Nah, dalam perkembangannya, maka lalu kita lihat dalam alasannya bahwa yang terjadi adalah sebetulnya dominasi permainan uang. Serang-menyerang mulai dari proses kampanye sampai hari H, bahkan satu minggu sebelum hari H, yang terjadi adalah serang-menyerang. Yang berkaitan dengan, kita pun tidak tahu ya, istilah yang ada dalam undang-undang itu kan cuma mengatur adalah politik uang. Tapi kan berkembang di PKPU nomor 18 misalkan, ada namanya biaya politik atau kos politik dalam istilah bahasa Inggris. Yang dilegalkan tentu, di mana dibuat laporan, biaya kampanye, misalkan dan lain sebagainya. Nah, walaupun itu tidak diatur di dalam, ditegaskan di dalam undang-undang nomor 7 maupun undang nomor 10 berkaitan dengan pemilu dan keadaan ini. Apakah ini juga tidak ditakutkan menjadi penyakit juga gitu di dunia demokrasi kita saat ini? Justru ini, saya nambah, kalau ini menjadi budaya masyarakat, maka esensi pemilu mencari pemimpin negara dan politisi menjadi hilang. Karena, bayangkan saja, mencari pemimpin negara atau pemimpin bangsa lah, katakan ke depan kita mencari pemimpin daerah, katakan seperti itu. Kalau sangat tergantung pada serangan-serangan uang, misalkan atau permainan uang, ini kan esensinya menjadi hilang. Karena yang mesti dicarikan negarawan yang memberikan pelayanan publik. Nah, biasanya kan ini ada di perguruan tinggi, biasanya ini ada di intelektual, biasanya ada di aktivis. Nah, kebanyakan mereka-mereka ini kan ada keterbatasan uang. Berarti kan di situ saya tegaskan, kalau memang begitu, yang menjadi kepala daerah ke depan, yang menjadi anggota DPR ke depan ini adalah saudagar. Karena harus tergantung pada jumlah uangnya, bukan tergantung pada kapasitasnya, bukan tergantung pada integritasnya di dalam melaksanakan kebijakan publik dan pelayanan publik. Sebagai tugas utama untuk menuju kesejahteraan rakyat, di sana intinya sebetulnya. Oke, Bang Huguwa tapi ada kemudian pernyataan Bang Huguwa yang banyak diprotes juga. Abang mengatakan bahwa kalau tidak pakai uang, tidak akan dipilih kita. Apakah ini kemudian artinya banyak yang mengartikan ini, Abang merendahkan para pemilih lainnya yang menggunakan rasional misalnya. Rasionalitas misalnya. Nah, ini apa dari tanggapan Abang? Respon Abang seperti apa? Jadi intinya kan, serang menyerang uang ini kan, permainan uang kan di hadapan mata kita. Artinya kita haramkan di dalam undang-undang, tapi praktiknya berjalan begitu masif. Ya, hampir tidak, kalau dulu kan istilahnya kayak kentut. Kita baunya dapat, tetapi wujudnya tidak. Kalau ini wujudnya nyata, baunya pun juga nyata. Tapi kita tidak berdaya, siapapun kami kontestan tidak berdaya, siapapun tidak berdaya. Misalkan begini, Mas Alfad. Kan di dalam undang-undang nomor tujuh, misalkan. Itu kan mengatur pasal yang kaitannya dengan namanya politik uang. Itu di saat kampanye loh, itu kalau terbukti ancamannya penjara dua tahun dengan atau denda 24 juta. Atau misalkan di saat sebelum masuk TPS, kita berikan uang, janji uang misalkan kita berikan uang atau berikan materi. Itu kan ancamannya tiga tahun dan denda 36 juta. Tapi selama saya di komisi dua dan kita evaluasi, belum pernah ada orang yang memang, karena itu ada sedikit sekali yang betul-betul ketangkap dan direalisasikan. Jadi sebetulnya ini yang terjadi, bahwa saya, apa namanya, kejadian acam memang begitu, kira-kira begitu. Oke, baik kita ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi melihatnya bagaimana analogi berpikirnya gitu? Kalau untuk memberantasnya dengan diatur, akhirnya diperbolehkan, dilegalkan gitu. Apakah tidak mau nimbulkan juga penyakit yang akhirnya kita membenarkan penyakit itu di mencederai demokrasi kita gitu? Ya, sirah Al-Fat ya, ini pertama tergantung cara mikir kita atau perspektif kita tentang demokrasi. Yang kedua tergantung soal pendefinisian ruang lingkungan politik uang itu sendiri. Misalnya begini, kalau kita ngomong demokrasi normatif, maka aspek moralitas lebih dominan. Sehingga politik uang itu kemudian haram atau tidak beradab dan lain-lain. Tapi faktanya kalau kita bicara demokrasi, itu kan di sana ada pertukaran. Pertukaran ide, pertukaran gagasan, visi, misi, sampai bahkan transaksi. Dan transaksi itu kemudian sampai muncul tadi itu, muncul fakta di mana kita lihat dari berbagai laga elektoral, itu ada transaksi. Jadi dalam artian, ada orang gitu ya, kalau datang misalnya bersilaturahim atau minta ini, Nah kemudian tidak baik kalau tidak boleh-oleh misalnya begitu. Ada imbalan diberikan gitu ya? Mungkin dari istilahnya buah tangan, dari mulai buah tangan sampai kemudian tadi itu, apa namanya, pemberian ketika menjelang proses pemilihan kan gitu. Makanya itu perlu kita definisikan dulu. Ya satu, kalau kita lihat, tadi saya setuju dengan Pak Uguan tadi ya, satu soal kos politik, yang kedua soal money politik. Tambah lagi sebenarnya, satu lagi, soal pembiayaan politik. Dibedakan coba kos politik, money politik, pembiayaan politik. Ya, misalnya contoh, kalau kita bilang pembiayaan politik, itu kan bisa dikaitkan pembiayaan partai politik. Pembiayaan penyelenggaraan, apa namanya, pemilu misalnya, itu bagian dari politik kan gitu. Dan itu jelas menurut saya sampai hari ini ya, ada aturan-aturan tentang sumbangan dana kampanye dan lain-lain ya. Yang tidak jelas apa? Nah, misalnya yang tadi itu, yang money politik sama kos politik. Nah, yang tadi saya kira itu. Nah, faktanya begini, yang susah adalah, kalau itu dilarang, faktanya terjadi terus-menerus. Kan gitu. Dan selama ini juga kemudian sulit sekali kan itu dihindari ya. Artinya gini, laporan-laporan dan lain-lain itu seperti ada supply dan demand, dan kemudian itu seakan-akan sudah menjadi budaya kan gitu. Nah, supaya ini lebih baik atau lebih fair, kan kita pengennya pemilu itu selain jujur, adil, dan sebagainya itu ada unsur yang fair kan gitu. Nah, kalau misalnya tadi yang dikhawatirkan bahwa ke depan yang muncul adalah para sodagar saja, yang bukan berarti ada jaminan dia akan menjadi negarawan. Tapi kemudian yang negarawan ini susah sekali kan gitu. Karena orang berpolitik murni membeli suara, kemudian untuk menjaga kepentingannya, bukan kepentingan masyarakatnya kan gitu. Nah, karena itu menurut saya memang tidak perlu malu-malu juga politisi gitu ya. Kalau mengatakan bahwa praktek politik uang itu nyatanya juga terjadi, masyarakat bisa ditanya. Di data survei juga terpotret kok. Kan gitu, berapa persen yang katakanlah pernah punya pengalaman menerima gitu ya. Itu ada di data survei semuanya. Tapi suara fairnya tadi itu gimana? Nah, skala. Nah, skala itu kan susah. Skala menurut saya, skala-skala itu yang menurut saya perlu ada aturan soal kepantasan. Misalnya begini, kalau anggap saja orang katakanlah datang silaturahim ke rumah orang gitu ya, bawa buah-buahan. Kan nggak mungkin harga buah-buahan itu 1 juta lebih kan gitu. Ya, artinya kalau normal di kampung ya, ya 100 ribu, 50 ribu itu udah banyak sekali gitu loh. Tetapi itu kan bukan wajib. Kalau misalnya sampai tadi, misalnya sampai maksimal, lebih dari Anu, itu kan terlalu kasihan juga. Orang yang mau datang juga saya kira juga tidak enak. Tetapi intinya gini, saya tidak mau mengatakan dalam bentuk nominal ya. Intinya adalah kepantasan-kepantasan dalam berinteraksi sosialisasi itu menurut saya harus ada. Dan itu saya kira tergantung dengan budaya ya. Jadi, bukan berarti kemudian kita harus berpikir itu politik uang, tidak. Lagian juga yang dilarang adalah kemudian memberi untuk kemudian meminta. Mas Nyariwi, tapi begini kan, pola pikir pandangan masyarakat itu adalah ketika demokrasi, mereka memilih sesuai dengan hati Nurani yang sempat tadi apa singgung gitu kan. Ketika ada money politik, ketika ada politik uang, artinya mereka kan diarahkan kepada mana uang yang paling banyak yang diserahkan. Tapi nanti kita bahasnya bisa hidup ya. Itu harus diklarifikasi. Betul, ini iklan dulu. Oke, kita iklan dulu. Terima kasih.